Ini ya, oke, good. Baik, Malensi, udah siap, sayang? Siap, kakak. Ah, mantap. Semangat ya. Oke, materi pada modul pertama tentang kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia akan disampaikan implementasinya oleh Malensi Sino Mogad. Silahkan, nak. Oke, salam Merdeka Literasi. Nama saya Malensi Sino Mogad dari kelas C3 Akuntansi. Saya akan mempresentasikan... ... 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 serta alat pemer satu berbagi suku bangsa yang berbeda-beda latar belakang sosial budaya dan bahasanya. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi yang digunakan di dalam penyelenggaraan negara. Yang kedua bahasa daerah. Bahasa daerah adalah bahasa-bahasa suku bangsa di Indonesia. Bahasa ini jumlahnya sangat banyak dan digunakan menyebar di seluruh daerah di Indonesia. Bahasa daerah berfungsi sebagai lambang kebanggaan dan lambang identitas daerah dan sarana pendukung budaya daerah dan bahasa Indonesia. Yang ketiga bahasa asing. Bahasa asing mempunyai fungsi sebagai alat perhubungan antarbangsa dan sarana pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi modern untuk pembangunan nasional. Yang keempat bahasa Indonesia baku. Bahasa Indonesia tumbuh dan bergembang dalam masyarakat multikultural sehingga bahasa Indonesia mempunyai varian yang sangat banyak. Baik varian akibat perbedaan daerah, penggunaan maupun varian akibat kelompok sosial penggunaannya. Bahasa Indonesia baku mempunyai keunggulan dalam dua hal yaitu keunggulan jangkauan wilayah penggunaan dan keunggulan waktu penggunaan. Selain mempunyai keunggulan wilayah dan waktu penggunaan, bahasa Indonesia mempunyai ciri-ciri yaitu kementapan dinamis dan cendekiah. Bahasa Indonesia baku mempunyai kementapan dinamis artinya kaida bahasa Indonesia relatif tetap dan tidak berubah setiap saat. Meskipun demikian, kaida bahasa Indonesia harus dapat diterapkan ke semua gejala yang ada di dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia baku memiliki ciri cendekiah artinya bahasa Indonesia baku mencerminkan cara berpikir yang teratur, logis, dan sistematis. Untuk mengungkapkan gagasan, bahasa Indonesia baku dapat digunakan untuk menyampaikan isi pikiran antara teratur dan sistematis. Oleh karenanya, pemahamannya pun dapat dilakukan secara baik. Berpikir teratur logis dan sistematis itu adalah ciri pemikiran yang cendekiah. Demikian presentasi saya, sekian dan terima kasih. Salam Merdeka Literasi Ya, salam Merdeka Literasi, Melensi Puji Tuhan ya, tanpa alangan nak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!